Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas media Vietnam sebut Maarten Paes Lengkapi skuad all-star naturalisasi di Timnas Indonesia Ngerinya statistik penyelamatan Maarten Paes di FC Dallas Benteng kokoh baru Timnas Indonesia Gawang Timnas Indonesia akan semakin aman dengan kehadiran Maarten Paes Pasalnya, keeper FC Dallas ini memiliki statistik ciamik Di musim ini, Paes tampil 3 kali di Major League Soccer 3 kali di US Open Cup Dan 2 kali di League Cup 2024 Dalam periode tersebut, dia kebobolan 46 kali Mencatatkan 6 clean sheet dan terkena 2 kartu kuning Di MLS, Paes mencatat 101 penyelamatan Dengan akurasi 72,1% Sebagaimana menyitat Vodbom Maarten Paes memiliki persentase umpan 77,6% Dengan 116 operan akurat di MLS Dan mendapat rating 7,21 dari Sofascore Rata-rata 4 penyelamatan per pertandingan Ia terpilih sebagai MLS All-Star Dan bermain 24 menit sebagai keeper pengganti Dalam kekalahan 1-4 dari Liga MX All-Star Pada tanggal 25 Juli tahun 2024 Paes juga masuk MLS Team of the Match 2 kali Pada pekan ke-8 dan ke-20 Serta mencatatkan 8 penyelamatan Dalam kemenangan 2-1 atas tampa Bay Roudis Di US Open Cup pada Mei tahun 2024 Media asal Vietnam, Tim The Tao Menilai Maarten Paes menjadi kepingan terakhir Untuk melengkapi skuad All-Star naturalisasi Di Timnas Indonesia Sebab sejauh ini memang dari berbagai lini Sudah ada pemain keturunan yang mengisi skuad Garuda Paes pun melengkapinya Karena bermain di posisi keeper Perlu diketahui Paes sejatinya sudah dinaturalisasi Dan menjadi warga negara Indonesia Sejak April tahun 2024 Namun Ia tak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia Karena ada masalah terkait perpindahan federasi Dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB Ke Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Peraturan FIFA memang menyatakan Seorang pemain hanya dapat pindah Ke Federasi Sepak Bola Nasional lain Jika dia belum pernah bermain untuk tim manapun Atau bermain untuk tim junior Sesuai dengan keluarga negaraan aslinya Yang terdaftar ketika dia berusia Di bawah 21 tahun Masalahnya Maarten Paes sempat membela Untuk Timnas Belanda U21 Pada kualifikasi Eropa U21-2022 Saat itu Usianya sudah 22 tahun Artinya Keeper kelahiran 1998 itu Melanggar aturan FIFA Soal pergantian federasi PSSI lantas mengajukan Keluhan kepada FIFA Bahwa pertandingan terakhir Paes untuk Belanda U21 Tanggal 5 November Tahun 2020 Seharusnya berlangsung pada bulan Maret Yang mana saat itu Keeper pria tersebut Masih berusia 21 tahun Pertandingan tersebut Sempat ditunda selama 8 bulan Karena wabah Covid Sehingga menyebabkan Keeper FC Dallas itu Harus bermain saat usianya Menginjak 22 tahun Banding pun diajukan Kepengadilan Arbitrase Olahraga Atau CAS Dan pada minggu Tanggal 18 Agustus Tahun 2024 PSSI mengumumkan Banding mereka menang Sehingga Paes Akhirnya bisa memperkuat Timnas Indonesia Kabar itu pun Sampai ke negara tetangga Termasuk Vietnam Menurut media Vietnam Tim The Tao Kehadiran Paes Membuat Timnas Indonesia Makin berbahaya Apalagi Paes Dianggap mereka Melengkapi Squad All Star Naturalisasi Di Squad Garuda Dia menjadi bagian Yang hilang Dalam Squad All Star Naturalisasi Timnas Indonesia Yang bertujuan Untuk bersaing Memperebutkan tiket Keputaran final Piala Dunia 2026 Bunyi keterangan Media Vietnam Tim The Tao Senin Tanggal 19 Agustus Tahun 2024 Perlu diketahui Timnas Indonesia Menjadi satu-satunya Wakil Asia Tenggara Yang lolos Ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Garuda pun Tergabung di Grup C Bersama Jepang Australia Arab Saudi China Dan Bahrain Terdekat Timnas Indonesia Akan bertandang Ke markas Arab Saudi Pada tanggal 6 September Tahun 2024 Pes Tentunya Sudah bisa dimainkan Pada laga penting tersebut Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen Like and sabre Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.